yo 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 whatsapp 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 welcome back again with pop 007 guys oke kali ini gue mau nge-share ke kalian gue main hunter ya karena disini gue jarang-jarang banget main hunter dan lagi pengen aja rank hunter itu sebelum gue pensi itu gue udah nyentuh cybertooth cybertooth 2 kalau nggak salah dulu cuman sekarang gara-gara survivornya banyak yang OP gue jarang main hunter kemarin-kemarin sebelum season yang ini gue main hunter tuh dibeli terus dan gue coba season ini main hunter karena tier survivor gue udah nyentuh ke griffin lagi griffin 4 dan gue bakalan nge-push hunter gua lagi dan disini gue masih ini ya masih buaya 5 disini harusnya sih udah buaya 4 karena tadi di match terakhir itu lus jadi nggak jadi naik ke buaya 4 jadi disini masih buaya 5 guys ya ini masih agak gampang survivornya buat ditangkep ya buat di downin tuh agak gampang disini jangan lihat winrate ini ya jangan lihat winrate survivornya karena winrate survivornya agak busuk sekali tapi coba deh kalian ke griffin apakah winrate winrate nya emang seturun ini gua juga nggak tahu rata-rata temen gua juga winrate nya pada turun semua kalau udah nyentuh ke griffin di bawah 50% rata-rata oke dan kita lihat sekarang recordnya ini gua ranked jam 6 sore tadi ya waktu Indonesia Barat kalau nggak salah tuh kalah sekali kalau nggak salah iya ya kalah sekali di match tadi sore jam 6 sampai jam 8 tuh cuma kalah sekali padahal udah mau naik ke buaya 4 tapi ya sudahlah yang akhir-akhir itu kalah ya udah ya dan langsung aja kita lihat replaynya di sini gua lagi seneng pakai wucang ya karena di tier-tier buaya 5 tuh masih enak wucang dipakai tuh tapi ntar kalau buaya 1 gua biasanya pakai soulweaver karena masih enakan soulweaver cuy kemana-mana enakan soulweaver dia cepet banget kalau buat ngejar dan oke langsung aja kita masuk ke replay match nya di sini gua ngelawan sear gardener pristess dan female dancer oke oh danernya jongkok-jongkok pristessnya juga masih jalan gardenernya masih sembunyi tapi searnya disini udah mulai ngedecode bagus banget yang lain masih pada ngumpet-ngumpet emang kebiasaan di tier-tier rusa gameplaynya kayak segini enggak langsung ngedecode dan gua langsung jalan ke arahnya kalau nggak salah gua ke arah pristess nih oh ya bener ke arah pristess disini gua langsung ketemu nah ini pristessnya salah jatuhin palet cuy mantep enggak tuh gua langsung dapet terror shock disini agak lucu juga sih gameplay gameplay rusa gitu cuman ya yaudahlah ya dan ini poin bagus banget cheeper masih lima disini pristessnya tuh ngerusuin orang ngedecode cuy dia lari transisinya ke arah sear yang lagi ngedecode disinilah gitu cheepernya udah kesentuh disini bah disitu pasang piper cuman kok gua nggak ngelihat ada si sear ya tadi ya aneh gitu gua ada agak buta gitu di sini gua langsung tetep mau ngejar pristessnya ya karena sayang banget kalau dilepas memang kamret banget sih sirnya ngasih burung ke pristessnya buat body block nah disitu sir masih ngikutin kayaknya dia nyari ini deh nyari presence deh buat dapetin burungnya lagi kayak dia Westing palet dah gua langsung patah-patahin disini nah disini gua takut sih dia masuk ke hospital kalau dia masuk ke hospital agak kacau juga sih Oh untung dia kebalik gak tuh untung banget dia kebalik pasti down pasti down kayak kita langsung korsikan untuk kedua kalinya kalau di rest satu kali lagi-lagi dia pasti kita pulangkan ke lobby kalau nggak bisa ngekite ya kita pulangkan ke lobby oke nah disini gua langsung pasang piper gua jarang ngasih piper di deket korsi sih gua malah biasanya ngasih piper tuh di jalan masuknya ke arah korsi gitu oke dan disini dancer langsung masang oke kayak pristessnya kena res lagi teman transisinya salah banget ya dia salah larinya langsung down see you in the next eh gameplay see you the next gameplay see you the next games nah disini gua agak bego anjir ngapain gua masuk orang pristessnya kagak masuk lucu lah lama gak main hunter ya ya maaf maafin lah ya ya kita udah memulangkan satu survivor ke lobby langsung kita cek kemana yang goyang nih cipet oke cipet gubuk ternyata goyang tapi langsung tahu ya dia langsung enggak ngeciper lagi loh kita cek dulu disini oh cipers disini udah 50% harus banget dan disini gua nggak ngelihat cuy dia sembunyi dimana gua putusin buat naruh piper disini biar ya sedikit mengulur waktu walaupun gak ketemu ya sama survivornya tapi gua masih bertahan disini masih bertahan untuk nyari posisi survivornya karena disini ada telinga sih oh ya dan nyata tadi gua ganti ini ganti trade kalau nggak salah gua ganti ganti teleport disini ya bener gua ganti teleport nah disini gua gua buang-buang waktu sebenernya disini gua bener-bener buang-buang waktu tapi kesalahannya ada di dancer dancer itu nggak nge-decode sampe bergagak cuy suatu keuntungan yang sangat bagus sekali oke gua berubah jadi yang putih eh yang putih yang hitam kalau yang ngejar itu enak yang hitam cuy karena dia punya skill yang buat ini buat bikin hunter itu kesalahan eh hunter survival itu kesandung cuy tapi dancer nya lumayan bagus buat disini yang kait tuh lumayan wasting time banget lumayan ngebuang waktu banget kena satu kali hit nah ini gua paling nggak seneng nih gua user dancer oke gua di lepor buat sih user dancer sih cuman kalau nge-ja posisi jadi hunter gua ngejar dancer tuh kayak mana gitu lho capek rasanya karena dia punya kotak musik warna hijau cuy oke dan disini gua langsung ngejar si gardener nya ya tapi kayaknya gua disini nggak dapet sih gardener nya nggak dapet agak lama juga agak lama buat ngedapetin si gardener ini gua ganti yang putih lagi biar dia jadi ini sifonnya biar dia kena sifon cuy biar dia kena sifon dan dia kebingungan mau lari kemana nah disini nih suka berhenti nih analog gua suka nggak beres cuy tapi ini kenapa dah muter-muter dah pasti down cuy nah disini chipper sisa satu gua udah agak panik sih disini karena chipper sisa satu cuy oke gua disini masih masih ini masih ngecam ya karena gua mau takutnya chipper prime dan gua pengen ambil grau gitu loh ada telinga gua tipu-tipu aja tipu-tipu lepas lagi dan gua balik lagi kesini cuy kayak siirnya ngeres siirnya mau bodyblock nih emang bandel banget nih siir cuman nggak bisa cuy bodyblock cuy oke dan disini gardener nya down lagi langsung aja kita pulangkan ke lobby guys langsung pulangkan lobby oh belum belum ternyata belum pulang ke lobby disini gua langsung putusin buat pake sifon oke si ininya kena sifon ya si si siirnya kena sifon dan untungnya lagi si gardener ini nggak pake persona kanan cuy sungguh sangat beruntung sekali nggak pake jadi persona kanan dan disini gua langsung arahin payung ke gate depan rumah sakit otomatis ada yang lagi buka disana ternyata nggak sampai cuy tuh dia kebalik berhasil cuy ininya apa skill gua berhasil ngenain dia jadi lagi kebalik tinggal jadi keluar malah ke belakang dong ya gila 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 langsung gua putusin untuk teleport ke gate sebelah cuy oke disini masih ketemu dengan sirnya ternyata pintu belum kebuka sirnya terlalu lama ngumpet mungkin ya yaudahlah ya gua kejar dulu sisirnya ini dan gua nggak bakal pukul gua tungguin ini sampai hilang oke kayaknya ini bakalan hilang sih bentar lagi manoknya hilang manoknya hilang oke kena skillnya aduh agak sabun ya gua mukulnya tau nggak salah-salah disini karena lama udah nggak pake hunter tapi nggak tau kenapa gua lagi seneng wucang aja sih oke nah ini termasuk pintu loh ini si sirnya ini buat ngepasin trigger dari skill gua dari tadi juga nggak kebalik loh padahal udah kena berapa kali cuy oke dan disini gua putusin menggunakan yang hitam eh yang hitam gak tuh yang putih karena biar ngejarnya lebih enak sih oke dan disini langsung aja down sapu bersih kita disini surrender cuy ya sebetulnya udah nggak yakin bisa menang sih karena si favornya masih masih biasa aja nggak gitu jago kayak di tier-tier gajah ke atas ya dan oke kita langsung aja masuk ke gameplay yang kedua guys oke kita udah memasuki replay match yang kedua dan disini masih bersama papa Uwu atau papa Uchang ya oke kalo spawn disitu otomatis gua biasanya dateng ke gubuk langsung ke gubuk sih dan disini langsung dapet jejak ya jejak dari si embalmer cuy baru match mulai udah langsung dapet satu hit disini enak banget ngelawan di tier-tier terus satu enak banget cuy dan embalmernya tuh salah salah apa ya salah transisi coy Uchang putih jangan di ini jangan dimainin di tempat kayak gini karena gebuknya tau aku sendiri lah panjang coy sampe ke ujung kulon gebuknya dan ini dokter ngapain dah oke gua nggak taruh di basement karena takutnya lepas gua cari kursi yang paling deket dulu takutnya lepas karena gua tadi udah ngebuang waktu sedikit waktu karena mau nyoba mukul nah dokternya langsung ngeres tapi dia enggak bisa bodyblock cuy dan enggak pake titaner disini sekali lagi enggak pake titaner cuy enggak disini bawa ini ya bawa piper ya ya dan gua ganti ke warna hitam bucang hitam ya enggak kena dong agak sedikit ngulur waktu dan embalmernya tuh belum sempet ngeluarin peti cuy disini dan mantap banget teror syoga gila langsung aja gua kursiin ke basement tapi kalau nggak salah nih embalmernya sempet keras sih kalau nggak salah eh enggak enggak embalmernya mati kok mati apa keras oh keras juga embalmernya dires juga sama enchantress kalau nggak salah gila lu dires sama enchantress tapi gua masih ada poin plusnya sih disini gua bisa naruh survivor di basement dan gua bakal camp ini dulu karena kalau gua bisa ngedapetin embalmer sekali taruh kursi udah meninggul dia pasti meninggul kalian kalau mau ngecam ini ya ini nanti ada 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 momen bagus banget kalau kalian ngecam di basement tuh biasain nah nungguin di daerah sini oke ini kayaknya tadi gua pingnya agak jelek banget nih jadi jalan di tempat gua oke dan disini enchantress nya dateng kalian kalian wajib sih kalau ngecam di dalam basement tuh wajib kayak gini nih nah nggak ada attack recovery itu sekalian bisa langsung knock down in survival itu enak banget enak banget enak double basement tapi sayang banget ya di sini udah dilukis sama embalmernya otomatis gua langsung dateng ke petinya embalmer kurang aja remennya gue langsung ke arah petinya embalmer oke gue mau downin lagi sih sebenernya gua harusnya ngedownin si siapa embalmernya cuman gua nggak ngelihat embalmernya sih oke enchantress nya disini udah kena siphon dan dia bingung yang asli dimana anjir masih bisa ngestun oke disini gua dapet terror shock lagi sering banget loh gua dapet terror shock di tier-tier ini enak banget sumpah dan disini gua ngelihat embalmernya gua coba ngejar embalmer dulu tapi kayaknya oh nggak dapet deh disini kayaknya gua nggak dapet embalmer ya bener kayaknya gua nggak dapet embalmer langsung nangkat enchantress nya ke korsit karena takutnya dia bangun gitu pake exit pad nya gua berubah jadi hitam ngapain coba nggak jelas juga ya emang masih agak-gak jelas gua main hunter nya dan enchantress ditaruh ke cofin lagi cuy tapi cofin nya masih di deket sini sih jadi aman otomatis terus dia malah mempercepat kematian enchantress nya oke langsung kesandung cuy dapet last e-board lagi cuy disini cipersisa 2 disini cipersisa 2 ya guys akrobat nya anton aja gak ngeliat dari awal gua nih akrobat nya ngapain tuh kayaknya fokus ngedecode akrobat nya oke enchantress nya udah kita pulangkan ke lobby dan gua masih cari cipers yang bergoyang bukan rumput yang bergoyang ya cipers anjay gak jelas oke dan gua udah ngeliat ada cipers goyang di deket gugup kan untungnya itu disini dia yang gua temuin embalmer nya cuy tapi posisi dengan posisi hp nya udah full lagi disitu ada cofin nya si akrobat kampret emang dilukis lagi sama dia iya iya gak sepanjang itu juga pak PA juga ya gua kebukannya yang putih tuh panjang cuman ya gak sepanjang itu gak kena dong miss dua-duanya gak ada ini cukup makan waktu lama cuy makan waktu lama buat ngejar si survivor kampret ini nah tapi dia salah cuy kayaknya dia gak ngeliat posisi gua dimana gitu loh asal masuk-masuk gitu nah gua ngeluarin skill gua kira tuh ada dia di belakang palet ternyata enggak dia langsung transisi aja nah kalo dia mainan vaulting vaulting ini langsung gua taruh fever sih otomatis biar agak lambat ya oke masih main-main vaulting disini nah kesetrum gak tuh dia nah PA kan gua asal ngehit cuy dan disini berapa kali tadi gua dapet terror shock cuy mantep gak sih ngapain gitu loh langsung vaulting mending take hit ya sama aja sih dia udah ini sih udah kena hit satu kali nah gua lupa kalo dia ini udah mati cuy gua taruh korsi dan gua tuh mau apa ya mau ngeratain akrobatnya gitu ngeratain semua survivor oke ada notif disitu otomatis gua langsung teleport dan akrobatnya juga gak nyari dungeon cuy untung banget ya nah entah entah gak tau gak tau gimana ya akrobatnya tuh malah gak ke dungeon loh akrobatnya malah gak ke dungeon cuy gak tau dah karena dia memang gak tau dungeon apa gimana kurang tau juga wah gila sih tuh dia gak ke dungeon padahal dungeon disamping situ udah kebuka nah inilah enaknya main di tier-tier bawah tuh ini masih berbahagia cuy gua cukup lumayan lama ya makan makan waktu buat ngejar satu survivor ini emang agak mengesalkan menyebalkan anjir apa sih apa sih bob anjir gak jelas hehehe agak buta loh gua anjir gua kira masih disitu anjir ternyata udah kesebelah dia amret emang oke dia gak jadi vaulting nah terror shock lagi coy hehehe gila dia malah gak ke dungeon tapi milih mati loh padahal kalo kalian keluar dari dungeonnya tuh malah gak minus coy oke lah cukup sekian video dari bob 007 ya kalian boleh komentar tentang hantar gua cupu atau gimana emang kayaknya sih cupu sih soalnya gua masih di tier bawah coba ntar kita tunggu gua usahain gua nyentuh cybertooth ya di season ini gua nyentuh cybertooth gua mau coba selama apakah gua nyentuh cybertooth dulu ya gak usah tinggi tinggi lah gak usah ke main ticor dulu lah cybertooth dulu aja gua mau nyoba ke cybertooth oke thank you for watching jangan lupa share video ini ke temen temen kalian yang bermain identiti 5 dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video video updatean dari bob 007 oke dan mungkin cukup sekian video dari bob 007 kalau ada kritik saran jangan lupa komen di kolom komentar ya bob 007 sign out see you in the next video and bye bye guys